Oke halo selamat pagi siang sore dan malam Untuk tema hari ini adalah stok apa yang biasa saya isi ketika Kondisi kiosk ikan yas itu atau penjualannya itu sedang lesu ya Nah jadi kelemahan kita jualan kebutuhan tersiar itu Ketika misalnya terjadi situasi pelambatan ekonomi itu otomatis Tokonya itu kadang lesu ya atau sepi pembeli Nah otomatis kita harus mengakali itu bagaimana caranya agar nanti tidak boncos Nah biasanya ketika terjadi pelambatan ekonomi atau misalnya sedang sepi ya sedang lesu Itu biasanya saya bukan mengisi ikan yas atau mengisi yang binatang hidup Tetapi biasanya saya isi dengan peralatan akwarium Nah jadi contohnya seperti ini peralatan peralatan akwarium Jadi ada kayak apa ini Spon filter ada kayak aerator pH dan sebagainya lampu dan sebagainya Dan juga banyak macam lagi ya seperti aksesoris itu yang lebih murah Nah yang apa itu perintilan-perintilannya Nah contohnya seperti ini ya seperti keran kemudian seperti Sambungan pipa Apa ini Hiasan akwarium dan sebagainya Nah alasannya apa alasannya itu karena banyak faktor ya Yang pertama itu adalah biaya operasionalnya itu 0 rupiah Jadi misalnya kalau kita mengisi stok dengan ikan yas atau apalagi ya Tanaman tumbuhan dan sebagainya yang dia itu makhluk hidup itu Biaya operasionalnya kan jalan terus ya Katakanlah untuk Lampunya untuk lampu untuk kalau tanaman butuh lampu Nah untuk lampunya itu kemudian kalau ikan yas minimal butuh aerator kayak gini Kemudian untuk biaya pakannya Ini kan jalan terus Kalau misalnya Pembeliannya sangat sedikit atau jarang sekali yang beli Itu kan otomatis Apa ya Menurut saya itu rugi ya Rugi di ini Rugi di biaya operasional itu Nah kalau kita jualan benda mati Seperti ini Nah benda mati seperti kayak gini kan Apa ini PH powerhead ini Dia ini tidak ada hitungan biaya operasional Jadi itu enaknya Jadi tidak rugi Nah yang kedua itu adalah Tidak usah khawatir kalau tidak laku Beda kalau ikan yas ini Ikan yas ini kalau tidak laku-laku itu kita akan bocos Bocos di biaya operasional yang harus kasih makan Ini itu belum lagi ikan ini kan ada usia Jadi kalau tidak laku ya siap-siap saja nanti dia akan pindah alamnya di tempat kita Nah Sementara untuk Barang ini Barang benda mati seperti ini Dia ini tidak ada Batas waktunya Jadi Mau Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Tidak laku pun Dia masih tetap berharga Masih bisa Kita jual Bahkan Nanti harganya malah akan Semakin naik Mengikuti kursus dolar ya Atau mengikuti inflasi Kalau misalnya Terjadi Kenaikan suatu barang Pasti nanti harga-harga Barang Seperti ini Apalagi yang baru itu Kita juga bisa naikkan Tetapi kita harus juga kasih judul Produk lama ya Jangan Jangan dibilang Kalau ini produk baru Karena ini Hitungannya Misalnya kalau sudah empat tahun Atau tiga tahun tidak laku Kita kasih judul ini produk lama Jadi Biar orang tahu Atau paham Namun Benda Mati seperti ini Dia juga ada kekurangannya Jadi kekurangannya adalah Kita tidak bisa melipat gandakan Ini kan Tidak bisa kita buat sendiri ya Harus dicetak di pabrik ya Harus dibikin di pabrik Sementara Kalau misalnya kita jualan benda hidup Misalnya ikan hias ini Kalau kita punya Kemampuan untuk membudidaya Nah kita bisa melipat gandakan ini Namun juga ini juga butuh Apa ya Butuh usaha yang keras juga Untuk membudidaya Harus Butuh tempat yang banyak Harus nunggu Minimal Tiga bulan juga Agar ikannya nanti Ukurannya itu Ukuran untuk laku dijual Dan sebagainya Jadi Memang agak ribet Jadi enaknya Kalau misalnya Sedang terjadi Pelambatan ekonomi Atau Misalnya Lagi lesu Penjualan Nah Isi stok saja Dengan Benda-benda mati Seperti ini Karena ini sangat hemat Operasional Jadi tinggal kita Taruh di etalase Mau bertahun-tahun Mau tidak Usah di apa-apain Itu Juga Nanti juga akan laku ya Dengan catatan Harus dicek juga Sobat tahun nanti Etalasenya itu Apa ya Jadi sarang tikus Kemudian nanti Kardusnya digigit Kemudian nanti Menggigit Alat-alatnya ini Jadi malah jadi rusak Jadi kita harus juga Mengeceknya Jangan Sembarangan Atau ceroboh Dalam menempatkan Benda-benda Seperti ini Nah Jadi ini Hanya berdasarkan Pengalaman pribadi saja Jadi biasanya Ketika terjadi Misalnya Wah tokonya Lagi sepi Atau lagi gimana Nah Saya akali dengan Mengisi stok Dengan Peralatan Aquarium Seperti ini Agar Biaya Operasionalnya Itu menjadi Lebih Rendah Namun sebaiknya Kita juga harus Mengamati Mengamati Apa yang Dibeli oleh Atau apa yang Kebanyakan Dibeli oleh Pembeli Bisa dicek Dengan Bisa di Cara mengeceknya Bisa kita lihat Di marketplace saja Jadi di toko-toko itu Kita cek apa Toko yang Paling laku dibeli Misalnya Nah nanti kita Supply Misalnya kita Isi barang itu Misalnya Tidak usah banyak Misalnya dua Atau tiga saja Karena ini juga Nanti kalau Misalnya Kebanyakan Isi stok Itu juga nanti Misalnya lama lakunya Juga kita bingung Bingung Untuk Memutarnya Jadi sebaiknya Jadi sebaiknya Kalau misalnya Kondisi ekonomi Sedang Atau Tokonya itu Sedang sepi Kita jangan Isi stok Terlalu banyak Isi saja Misalnya Lima Atau dua Misalnya Kayak gini Misalnya Model ini Kita isi Stok dua Kemudian ini Dua Kemudian ini Dua Misalnya ini Yang model Seperti ini Dua Kemudian Kita cari Yang serinya Beda Misalnya ini Kan serinya 1200 Nah kita cari Yang 1400 Kemudian 1600 Tapi kalau misalnya Modalnya sedikit Ya isi saja Yang paling Banyak Dicari oleh Pembeli Bagaimana Cara Tahunya Ya biasanya Kalau saya sih Ngecek dari Toko-toko Offline itu Misalnya di Shopee Atau di Toko-toko online Maksudnya Di Shopee Atau di Tokopedia Itu kan Kita cek saja Toko agro Besar Nah kita cari Yang Penjualan Yang paling Laku Itu apa Disitu Yang misalnya Sudah 1000 Kali Terjual Atau Atau Di atas 1000 Pokoknya Jadi itu Kemungkinan Barang itu Laku Dijual Oke Sampai Disini Saja Selamat Pagi Selamat Sari Dan Malam